pengaturan seperti ini ya jadi selama pandemi ini kan banyak inisiatif mandiri lain dari masyarakat inisiatif ini tuh muncul tanpa bantuan atau komando dari pemerintah netizen bilang ini gerakan hashtag rakyat bantu rakyat berbagai lapisan masyarakat dengan apa yang mereka bisa ya ada yang buat masker sendiri, hand sanitizer sendiri dapur umum, penggalangan dana untuk produksi APD menutup jalan kampung bahkan sebelum PSBB dikeluarkan dan masih banyak lagi benih-benih kemandirian, rasa berdikari dan kebersamaan ini sangat potensial untuk bangkitnya usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang kita kenal dengan nama kooperasi ya inilah yang akan kita diskusikan sambil ngambuh burit pada sore hari ini jadi kita akan selesai sekitar harapannya ya setengah enam kita mulai saja ya mas Suroto pertanyaannya akan kita mulai dengan kenapa sih sampai rakyat harus inisiatif sendiri-sendiri negara dan pemerintah itu kemana saja jadi pertanyaan ini pertanyaan provokatif intinya solidariti atau solidaritas atau nilai itu muncul karena ada persamaan, ada perasaan yang sama antar warga ini, warga bangsa ini dan misalnya kira itu terjadi dimanapun yang namanya solidariti dan itu sebenarnya kalau secara values itulah basic atau dasar dari prinsip nilai yang tentunya penting untuk masyarakat bertahan, survival dan sebagainya jadi sebenarnya itu sesuatu yang natural mas jadi bukan ya, saya kira solidaritas dimanapun itu bersifat natural yang kita pahami bahwa sifat natural dari solidaritas itu yang menarik adalah solidaritas itu membawa kesetaraan solidaritas membawa kesetaraan ya, orang berbeda dengan prinsip karitas karitas itu biasanya mendikti karitas itu belas kasihan atau apapun itu nah, sekarang ini saya lihat ini momentum pandemi ini saya kira sesuatu yang baik sekali karena menimbulkan satu kebangkitan solidaritas ada perasaan perasaan nasib yang sama walaupun masih ada orang yang berpikir tentang pencitraan untuk membangun karitas atau bantuan-bantuan tapi saya lihat yang dominan adalah sekarang ini bagaimana itu dibangkitkan sebagai perasaan solidaritas perasaan solidaritas antara warga ini yang saya lihat terus kemudian menyatukan mereka bergotong royong untuk memperingan nah, prinsip kooperasi itu sebenarnya bukan prinsip karitas ya prinsip kooperasi itu adalah prinsip solidaritas kalau prinsip karitas itu orang peduli orang ingin membantu yang lemah orang ingin membantu yang kerepotan walaupun sekarang masih banyak juga yang muncul sebagai proses pencitraan dan sebagainya yang tadi kita lihat juga baru saja misalnya presiden ingin membantu sembako tapi lalu sembakonya harus ditunda karena harus menunggu cap bantuan presiden oh yang tasnya itu ya ya dan itu menurut saya itu sangat memalukan sekali sebenarnya hari ini ya harusnya kita berbicara bahwa dalam kerangka solidaritas bagaimana sebetulnya bantuan-bantuan atau apapun itu bunyinya sebagai komoditas solidariti bukan komoditas karitas yang harus diberikan cap label dan sebagainya pada akhirnya itu mereduksi makna atau nilai dari apa yang seharusnya sudah baik dan berkembang di masyarakat nah, saya lihat begitu Mas Sena jadi ini fenomena ini sebenarnya fenomena yang menarik menurut saya ketika antar warga melihat bergotong-royong untuk menyelesaikan persoalan bersama misalnya bersolidaritas untuk membeli alat kesehatan dan sebagainya nah, tentu ini juga bukan berarti subtitutip atau menggantikan peranan negara negara itu harusnya justru memperkuat perasaan solidaritas yang sudah dibangun oleh warga ini dimana melihat bahwa ada perasaan untuk antar warga bisa menyelesaikan problem alkes atau alat kesehatan yang diperlukan oleh tenaga-tenaga kesehatan kita misalnya ini harusnya negara itu justru memperkuat disitu bukan justru tidak menunjukkan apresiasi yang signifikan untuk menghindar atau apapun padahal ya kita tahu fungsi atau tugas negara tentunya ya hadir dalam menyelesaikan juga persoalan yang tidak bisa ditutup oleh masyarakat itu sendiri karena fungsi negara memang disitu harusnya kalau dia masih mau berfungsi sebagai negara bangsa tapi pandemi ini menurut saya menarik ini pandemi ini merupakan koreksi juga apakah konsep negara bangsa itu atau konsep negara bangsa ini memang masih efektif untuk kita perkuat dengan konsep-konsep lamanya gitu saya kira sekarang dimana masyarakat sudah bisa present bisa menghadirkan dirinya dalam setiap kesempatan bahkan bisa juga ikut serta memberikan kritik secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya ini harusnya konsep negara bangsa ini harusnya lebih mengarah kepada bagaimana karena people sovereignty atau perdaulatan rakyat ini betul-betul bisa terwujud bukan dengan pola-pola yang sekarang ini sangat birokratif tidak jelas dan kemudian rakyat ini diabaikan aspirasi-aspirasinya dan begitu berarti seharusnya kalau dalam bentuk bantuan pemerintah atau aksi pemerintah itu yang tepat seperti apa? sekarang kan kebanyakan orang menganggapnya baru satu telat gitu ya pun telat salah gitu arahnya fungsi state itu kan harusnya subsidiarity subsidiary itu maksudnya adalah apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri itu dikerjakan oleh negara apa yang tidak bisa dikerjakan itu dikerjakan oleh negara jadi kalau ada orang kelaparan hari ini tanggung jawab negara sebetulnya kenapa? karena kalau ada orang kelaparan sampai mati itu kemudian fungsi solidaritas masyarakat tidak selesai negara harus hadir di situ mungkin masyarakat di setempat di mana lahirnya kematian atau ketiadaan makanan dan sebagainya itu juga karena memang masyarakat di sekitar situ sudah kehilangan kemudian sumber daya kehilangan kekuatan untuk membangun solidaritas itu sebenarnya terjadi loh mas kalau gak salah itu ada hasil di mana ada satu warga yang sudah dua hari atau tiga hari tidak minum aja tidak bisa terus meninggal pada akhirnya ya sebenarnya sempat benar-benar terjadi itu ya ya saya sangat prihatin juga saya mendengar beritanya itu dan sebetulnya efek daripada ketidakberdayaannya itu harusnya negara efektif lahir di situ tapi ya tapi kita jangan terlalu berharap sama negara karena negara itu memang punya fungsi yang berbeda yang seringkali beban politiknya lebih tinggi daripada membangun kepentingan untuk melayani rakyatnya baik-baik berarti kalau misalnya terkait dengan tadi mas kan muncul solidaritas tapi terutama pada posisi pandemi ya berarti sebenarnya sebelum ini apakah memang kita kehilangan itu? atau kenapa ini menonjol pas saat-saat ini? ya sebetulnya masyarakat kita itu Indonesia ini kan berada di apa jalur rentan terhadap bencana ya jadi bukan hanya pandemi tapi bencana itu juga itu sebetulnya yang membentuk satu sistem masyarakat secara sosiologis bagaimana mereka pada akhirnya membangun solidaritas dimana ketika terjadi bencana atau apapun itu mungkin sekarang ini bencananya mengancam semua orang berbeda dalam situasi misalnya di suatu lokasi terjadi bencana terus kemudian orang berkondong-kondong datang dari tempat lain tapi ini semua orang dalam posisi terancam tapi yang menjadi perhatian saya sekarang ini ternyata juga masih banyak yang terlihat defisit nilai disini dimana orang-orang yang harusnya banyak mengeluarkan bantuan-bantuannya atau apapun solidaritasnya yang dimana mereka sudah selama ini mengambil keuntungan lebih banyak mengeruh keuntungan lebih besar terhadap masyarakat dan kemudian mereka beraset sampai triliunan ratusan triliun tapi tidak menunjukkan sama sekali tidak menunjukkan sama sekali apa yang disebut sebagai values of solidarity dari keberadaan mereka ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang selama ini mengeruh keuntungan dari situ maka dari itu saya mengusulkan skema-skema bagaimana supaya polisi negara itu bisa memaksa mereka supaya mereka itu dipajaki itu pajak kekayaan dalam situasi seperti ini negara itu boleh saja berbuat tinggal aja dibikin perpu perpunya ini saya lihat justru yang lemah ya jadi perpu yang dikembangkan oleh pemerintah ini malah menciptakan proses recovery yang pada akhirnya nanti akan banyak lebih banyak meluntungkan elit korporatif ini elit-elit politik oligarki dan plutoperasi atau sekiliterialit karya karena skematik kita akan menggunakan instrumen-instrumen kelembagaan yang mereka bangun bukan kelembagaan-kelembagaan rakyat yang harusnya dikembangkan gitu seperti halnya Mas Sena yang mungkin hari-hari ini saya lihat sangat ketolong sekali untuk mempromosikan kooperasi dan juga mempraktekan bukan hanya diusahkan jadi mereka malah seharusnya di posisi seperti ini kan value-nya harusnya saling membantu itu malah tidak muncul ya padahal mereka memiliki sebelumnya punya waktu untuk mengeruh tapi begitu sudah seperti ini diam-diam ya tidak muncul iya karena karena mereka ini kan yang tidak ada yang tidak hadir di batok kepala mereka itu kan values nilai-nilai universal yang memungkinkan kita untuk hidup bersama jadi mereka ini selama ini kan cara mengeruknya pun tidak menunjukkan prinsip keadilan sehingga kalau kita berharap dia hadir dalam hidup bersama kita itu juga pasti sulit maka dari itu saya meminta supaya ada peraturan yang bisa memaksa itu melalui skema khusus pasal eksepsi yang dikembangkan melalui perpu atau peraturan pengganti undang-undang seperti yang kita ikan persediaan kemarin tapi ya itu sudah lewat malah perpu ini memberikan ruang lebih banyak untuk mereka mendapatkan keuntungan saya ya malah untuk mengeruh lagi kan bahkan maksudnya dalam konteks yang kemarin seperti di Dimo-Dimo yang oleh Ibu Selaw kan juga malah tetap dipaksa akan dibahas kan ya dengan situasi seperti ini kalau hopnibus loh itu sudah saya lihat tadinya saya pikir saya belum baca ya karena harus baca ribuan lembar gitu saya hanya meng-highlight tapi setelah saya membaca lengkap isinya itu hanya investor driver aja dan saya lihat itu sangat menyakitkan sekali menurut saya ya malah jimbung dengan situasi ya berarti sebenarnya kalau kita mau menjaga momentum ini mas kan solidaritasnya muncul nih sebelumnya mungkin tidak terlalu menonjol walaupun memang situasi alamnya kita mendukung untuk gotong-rong itu muncul tapi kedepannya ini supaya ini tetap terjaga maksudnya momentum belum tentu datang dua kali ya mas apakah ada hal yang bisa kita lakukan atau seharusnya dilakukan gimana mas? kan ini kan solidaritas muncul nih mas dari masyarakat secara emergent lah ya tiba-tiba muncul dimana-mana gitu supaya ini bisa tetap terpupuk tidak hanya dalam masa pandemi gitu jadi misalnya sudah lewat nih mas covid nanti tapi ini tetap terjaga terus gitu momentum belum tentu datang dua kali kan bagaimana akhir-akhir? ya prediksi tentang pandemi itu saya bukan ahlinya tapi pandemi atau bencana seperti ini kata strup seperti ini kemungkinan-kemungkinan besar akan muncul lebih banyak lagi karena apa? climate change dan sebagainya itu juga akan memunculkan banyak bencana yang itu sangat ilmiah sekali diungkap oleh para pakar-pakar ini ya pakar-pakar di bidang itu tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti proses istisionalisasi satu, rakyat kita ini dengan posisi yang ada sekarang ini itu kekuatannya adalah bagaimana membangun solidariti diinstitusionalisasikan dan itu proses institusionalisasinya itu yang paling penting mas dan institusionalisasi ini saya kira seperti halnya bagaimana mengembangkan modalitas kelembagaan sosial semacam kooperasi dan sebagainya ini juga sangat penting berarti harus dibentuk struktur gitu ya mas ya sorry berarti harus dibentuk suatu struktur yang lebih jangka panjang ya mas ya bukan cuma kelompok satu selesai pandemi hilang kelompok dua dapur umum hilang gitu ya ya masyarakat hari ini sifatnya mungkin masih reaktif ya jadi satu kejala apapun itu biasanya ada reaksinya tapi fenomena ini menurut saya yang menarik adalah bagaimana ini menjadi kebangkitan untuk membangun ini membangun institusionalnya institusinya jadi proses institusionalisasi dari nilai proses transmisi nilai yang defisit selama ini juga itu yang harus dikembangkan jadi kita sebenarnya hari ini defisit apa yang saya sebut defisit social infrastructure atau infrastruktur sosial mas infrastruktur sosial itu sangat penting ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini contoh negara-negara yang memiliki instrumen kooperasi misalnya kayak Singapura ya itu bagaimana policy nya itu sangat mudah sekali ketika mendelivert apa bantuan-bantuan dan itu lembaganya sudah trusted terus kemudian dikontrol secara demokratik oleh masyarakat karena itu modelnya kooperasi kan seperti itu nah kemudian ada juga apa bagaimana konsep kooperasi konsumen yang ada di ITALI kemarin itu mereka juga mencoba untuk membangun solidaritas untuk merekrut para kelompok-kelompok vulnerable ini apa yang sangat rentan ini untuk kemudian apa mereka bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus recruiting dan sebagainya dan sebagainya ketika menghadapi masa-masa sulit infrastruktur sosial itu contohnya apa aja mas? ya social infrastructure itu ya semacam apa lembaga-lembaga yang memiliki modalitas sosial yang baik misalnya seperti kooperasi itu salah satu contohnya perusahaan infrastruktur tentunya semacam sekolah atau apapun yang itu bisa memberikan manfaat kemanusiaan itu yang namanya social infrastructure manfaat kemanusiaan oke nah sebenarnya masuk ke intinya ya berarti sebenarnya kan tadi sempat disebut kooperasi ya sebenarnya apa sih mas yang membuat kooperasi itu cocok gitu sebagai solusi terhadap situasi yang sedang kita hadapi ya jadi ide kooperasi itu mas sebetulnya ide kooperasi itu lahir di seluruh belahan dunia itu berangkat juga dari katastrof dari satu bencana dari satu apa satu peristiwa-peristiwa misalnya kemiskinan yang akut akibat revolusi industri ya kemudian juga ada bencana kemanusiaan yang lain dan sebagainya dan kita lihat misalnya kayak di Kobe yang sangat apa parah sekali tahun 95 terjadi tsunami yang meluluh apa terjadi gempa yang meluluh lantakan apa pota itu dan itu instrumental karena kooperasi di Kobe itu sangat kuat sekali mereka proses recovery nya juga sangat cepat sekali dan itu pentingnya kooperasi itu seperti itu elemen apa sih mas yang membuat kooperasi itu tepat dibanding bentuk yang lain misalnya yayasan atau komunitas sekedar komunitas atau institusi pemerintah atau ya perusahaan apa sih yang membuat dia itu yang lebih utama dibanding yang lain sebenarnya dengan situasi ini ya anda bisa lihat fenomena staff khusus Presiden Belfast itu lah yang disodorkan kan perusahaannya terus kemudian itu kan perusahaan ini kan profit oriented bagaimanapun orang terus langsung mencurigai apa yang akan terjadi dari proses perampasan uang negara secara legal seperti itu nah kalau misalnya kooperasi yang itu ownership atau kepemilikannya kontrolnya berada di tangan masyarakat dan kemudian masyarakat punya otoritas yang sama untuk mengambil keputusan-keputusan di perusahaan secara one person one vote itu saya kira ya apa kooperasi itu memiliki daya unggul kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain kalau yayasan ya yayasan itu sifatnya kan charitable dan juga tidak boleh doing business nah bagaimana kooperasi ini bisa memiliki keunggulan di situ dia juga membawa misi sosial dia membawa misi transferansi dia membawa misi keberlanjutan juga karena memimbulkan responsibility contoh yang paling nyata di dalam setiap krisis resolensi atau ketahanan dari kooperasi itu selalu menunjukkan kekuatannya misalnya di Mondragon yang waktu krisis ekonomi tahun 2008 misalnya ternyata bahas negara bagian Spanyol di bagian utara orang-orang katalan yang ini berhasil membangun kooperasi Mondragon sebagai kekuatan ekonomi mereka ternyata itu dampaknya bahas relatif lebih hijau dibandingkan dengan ekonomi Spanyol pada umumnya kenapa karena ya itu tadi kekuatan yang dibangun untuk mendeliver apapun itu dalam masa-masa krisis seperti Singapura yang saya tadi cerita misalnya kayak NPU, Superprice kenapa begitu mudahnya ketika terjadi apa kenaikan harga atau inflasi dan sebagainya lalu kooperasi memiliki dana-dana cadangan untuk memotong harga-harga makanan untuk orang-orang tua dan juga anak-anak misalnya ini kan instrumental plastik dan kemudian demokratik ini yang menjadi keunggulan dari kooperasi dan they can doing a business ini yang menarik bahwa kooperasi itu juga adalah basis daripada bisnis itu sendiri nah perbedaan-perbedaan yang mendasar yang seperti itu tadilah yang sebetulnya diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat hari ini kita hanya melihat kooperasi itu mungkin pada umumnya masyarakat awam itu tidak ada bedanya dengan jenis bisnis lain terus kemudian terkesan bahwa kooperasi itu harus berbondong-bondong banyak orang, no! kooperasi itu bisa anda bangun harusnya dua orang, natural seperti anda doing business yang lain itu yang harusnya bisa dipahami perbedaannya adalah bagaimana ritme menjaga keadilan dengan prinsip one person, one vote dan juga open membership atau keterbukaan sistem keangkotaan yang memungkinkan secara inklusif bagi semua orang yang berada dalam perusahaan itu bisa memiliki responsibility yang baik nah seperti halnya hari ini yang buru-buru dipecat dan sebagainya itu kan menandakan bahwa instrumental perusahaan swasta kapitalis konvensional ortodok ini ini tidak memiliki kemampuan untuk mereserver menahan goncangan-goncangan sosial yang terjadi di masyarakat mereka hanya peduli selama ini menumpuk kekayaan dari keuntungan yang dihasilkan oleh para buruh tapi begitu ada masalah buruh yang ada di bawahnya yang paling lemah ini yang kemudian mudah sekali untuk dipecat karena mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya kalau saya men-spending tapi omset saya turun dan sebagainya bukan bangunan solidaritas yang dibangun coba kalau kooperasi apa yang terjadi kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini kooperasi-kooperasi yang itu member-based dan genuine itu rata-rata membangun solidaritas misalnya dengan memotong gaji mereka-mereka yang ada di atas terus kemudian atau memotong semua gaji struktur gajinya dipotong tapi bagaimana mereka bisa survive dan juga bisa menjaga sustainability dari perusahaan sampai kemudian menghadapi pada titik nadir misalnya kalau sudah harus tutup semuanya menjadi menganggur yaitu state atau negara yang harusnya bertanggung jawab tentunya bukan tanggung jawab daripada kooperasi itu sendiri karena kooperasi itu sosial infrastruktur yang penting untuk masyarakat infrastruktur sosial ya kembali ke tadi ya kalau begitu mas sebenarnya ada kemarin waktu diregistrasi ada beberapa yang memberikan pertanyaan semacam ini mas masuk ke dampak pandemi ya berarti contoh yang tadi ada banyak pekerja yang di PHK ya dengan dalih Corona gitu banyak berita yang muncul terkait itu sebenarnya adakah solusi bagi mereka untuk bisa tetap bertahan hidup dan mencari nafkah mungkin dalam konteks kooperasi atau tidak harus juga menurut saya yang harus di cek itu adalah pemerintah punya hak untuk mengecek apakah mereka itu memang bangkrut karena pandemi ini kalau memang bangkrut karena tutup karena sudah tidak beroperasi ya negara mengambil alih tapi tentunya juga ada reserve fund yang harusnya bisa dialokasikan juga untuk mereka bukan kemudian kalau orang Jawa itu tinggal gelanggang coro pelayu jadi maksudnya meninggalkan gelanggang terus kemudian apa tanpa tanggung jawab sama sekali satu itu yang kedua harusnya yang namanya skema bisnis itu kalau misalnya turun omsetnya ya bagaimana tadi membuat skema-skema yang dibicarakan secara internal untuk sampai kepada tahap-tahap emergensi itu bisa dilalui kan ya untuk mempertahankan bareng-bareng ya bukan hanya sekedar semudah kayak oh revenue berkurang maka costnya kurangin maka ya sudah ya kasih aja orang-orang ini dengan begitu mudah itu kan institusi perusahaan konvensional kapitalis sebetulnya mereka itu adalah diktator dalam keseharian kita ya ya diktator bener bisnis itu sebetulnya bisnis kapitalis yang ada sekarang ini yang menghuni hidup kita ini ini sebetulnya adalah apa prinsip ke diktatoran yang lahir dalam keseharian kita hanya kita ini apa merasa bahwa hidup di dalam ruang demokrasi padahal sebenarnya kita hidup di dalam sistem diktatoran siapa yang bisa mempengaruhi kebijakan pengambil keputusan perusahaan kecuali anda hanya demonstrasi dan kemudian kecapean karena dikebukin sama tentara sama polis ya realitanya kehidupan kita mungkin sehari-hari politiknya ceritanya demokrasi ya nyoblos 5 tahun sekali tapi dalam kehidupan yang 8 jam sehari kita kerja itu diktatorship ya maunya ikut yang punya gitu gak bisa ngapa-ngapain gitu makanya mas ini peluang juga sekarang ini kan era informasi komunikasi yang terbuka jadi sekarang ini rakyat lebih baik sekarang untuk juga membiasakan dengan present tunjukkan bahwa anda punya sovereignty kalau misalnya mas saya berharap bahwa politisi-politisi ke depan itu diisi oleh orang-orang yang punya passion seperti mas Sena ini ya misalnya peduli dengan konsep demokrasi ekonomi terus kemudian membuka pembicaraan secara terbuka bagaimana mafia kartel pangan yang ada di Indonesia ini terus kemudian bagaimana struktur kekuasaan ekonomi itu dikuasai dibuat riset anda presentasikan anda bertanggung jawabkan secara valid bahwa data-data yang anda sampaikan itu memang benar itu sebenarnya anda sudah memimpin opini dan anda bisa melakukan perubahan tanpa harus jadi anggota DPR atau menjadi presiden sekalipun ya biasanya orang-orang melihatnya harus kekuasaan itu pada akhirnya juga tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada kemauan kalau nanti rakyat memiliki kesadaran seperti anda semua memiliki passion yang tinggi untuk melakukan perubahan dan merepresentasikan gagasan-gagasan anda dan menyuaratannya di ruang publik yang terbuka lebar sekarang ini itu luar biasa hmm ya 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 tetap harus ada revolusi bisa bergaduh ya tuntutan dari luar ya kelihatannya kalau sudah terlanjur masuk agak susah untuk diharapkan dengan situasi yang ya dengan track record yang ada gitu jangan teori kekuasaan yang pragmatik sekali hanya ingin mencari sumber-sumber kekuasaan itu dari apa dari jabatan-jabatan yang anda peroleh secara formal lalu kemudian ya yang formal menikam eh masyarakat dengan cara yang tidak bijaksana baik-baik-baik itu operasi itu dideliver dideliver dari apa pemerintah didorong oleh pemerintah dan dikembangkan oleh pemerintah bukan menjadi inisiatif bisnis dari masyarakat secara natural untuk mereka menjawab persoalan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri jadi orang pada akhirnya kan begitu negara tidak banyak memberi fasilitas ke kooperasi kooperasi rontok terus orang juga banyak menuju kooperasi dan orang juga malas mau membangun kooperasi itu karena hal-hal yang sedemikian rupa terjadi di lapangan bahwa kooperasi itu misalnya pada akhirnya menjadi alat hanya sebagai alat untuk menyalurkan bantuan atau menipu-nipu atau apa dan sebagainya sebetulnya yang harusnya dibangun sekarang adalah bagi membangun satu konsep bisnis yang itu memang inisiatifnya itu dikembangkan oleh warga dan itu menggunakan apa yang saya sebut instrumental kooperatif prinsipal atau nilai-nilai kooperasi itu atau prinsip-prinsip kooperasi dan nilai-nilai kooperasi yang itu penting untuk apa untuk menjaga proses transmisinya itu terus terjaga sebenarnya bagaimana mas kalau tidak ada proses institusionalisasi karena konsep modalitas modal sosial itu adalah enhance enhance ya jadi dia dipertinggi modalitas di kooperasi itu dipertinggi dari ketiadaan modal sosial kemudian apa diperkuat diperkuat dengan pertemuan-pertemuan dengan apa tentunya apa perasaan-perasaan solidaritas yang dibuat secara kelembagaan jadi if trust is present cooperation will be spontaneous process atau satu apa kerjasama-kerjasama yang terjadi itu kan apabila kita memang memiliki basis trust bagaimana anda bisa terbangun trust kalau anda tidak melakukan interaksi selama ini tiba-tiba anda membuat solidaritas untuk menolong orang lain yang sedang kelaparan itu bisa saja bisa tapi itu sifatnya reaktif tapi bagaimana untuk membangun solidaritas merubah misalnya sistem perekonomian kita yang kapitalistik yang ortodok bahkan ini gabungan antara ekstrim komunistik dan ekstrim kapitalis gimana tuh mas? ekstrimnya gimana tuh? contoh ya anda lihat BUMN itu state enterprises atau perusahaan yang dimiliki oleh negara itu ciri-ciri negara komunis oke lalu kalau ciri-ciri negara kapitalis itu dimiliki oleh swasta lah kalau sekarang swasta terus kemudian ngerampok apa apa aja tidur orang banyak terus kemudian BUMN ini menjadi bancaan elit dan sebagainya ini kalau bukan eh gabungan dua sistem yang ortodok ekstrim ini apalagi iya ya itu gabungan tapi gabungan jelek-jeleknya mas? iya gabungan jelek-jeleknya dan kemudian kooperasinya pun apa diambil jeleknya ini inilah negara gagal kalau seperti ini ya karena dikembangkan jelek-jeleknya itu tadi iya kooperasi juga saya sebagai warga negara ya berusaha untuk berbuat baik lah membangun kooperasi yang bener ya walaupun kecil-kecilan kalau kooperasi yang bener itu sebenarnya menurut mas Roto kayak gimana mas? kooperasi yang seharusnya yang ideal? iya kooperasi yang bener-bener menjawab kebutuhan menjawab kebutuhan kebutuhan real dikembangkan secara bisnisnya dikembangkan secara natural secara alamiah tidak karena bantuan-bantuan atau privilege policies dan sebagainya atau kebaikan-kebaikan dari kebijakan negara dan kemudian juga member base dimiliki dan bergantung sama pasti partisipasi warga atau partisipasi masyarakat member base ya memang harus berbasis trust tadi ya trust muncul baru kooperasi muncul iya sebenernya berarti kalau taktisnya seperti gimana mas? kalau dalam konteks ya setelah pandemi ini apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan perekonomian seperti sekarang? saya taktis atau strategisnya? saya merasa bahwa kita tidak perlu menunggu jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun konsep-konsep bisnis yang apa kita harus membangun konsep-konsep bisnis yang memungkinkan untuk kita langsung action di masa pandemi ataupun apapun itu kita kan tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir contohnya seperti apa itu Pak? contohnya kalau misalnya teman-teman ada yang saya lihat kemarin itu bikin solidaritas untuk membangun dapur bersama kembangkan saja itu sebagai lifestyle bahwa kita perlu memasak apa yang kita potanam sendiri dan kita masak sendiri dan kemudian kita distribusikan sendiri itu kan akan membentuk satu manajemen yang saya sebut sebagai management of at cost manajemen at cost itu tidak mengambil keuntungan tapi orang-orang boleh saja menambahkan harga di situ supaya nanti bisa menciptakan reserve fund atau dana-dana cadangan yang itu berfungsi untuk membangun kelembagaan dari kooperasi itu atau sebagai cadangan untuk mengantisipasi banyak kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi di masa yang mendatang atau istilahnya sebagai tambahan modal kolektif atau modal bersama jadi teruskan saja semua yang sudah ada saat ini tapi dijaga dan diinstitusionalisasikan supaya awet bukan cuma reaktif tadi kata-kata kuncinya itu jangan hanya reaktif biasanya kalau sudah begini lewat ya hilang aja itu kebiasaan orang Indonesia apa-apa cepat lupa iya tapi kalau rakyat sudah tidak punya resources after covid misalnya atau setelah apa pandemi ini hilang terus kemudian rakyat kita sudah sengsara di bawah itu ya gampang sekali karena instrumental kita mengikuti pola ekonomi kapitalistik perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu minta kemudian bailout atau dana talangan dari uang negara yang sudah direstui melalui perpu itu terus kemudian semua rakyat nanti disubordinasi atau apa mencari hidup makan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini sebetulnya juga hanya banyak mengeruk kekayaan kita dan mengeruk pendapatan masyarakat yang kecil-kecil ini iya maha makan jadi susah ya memanfaatkan situasi banget nah itu skema bailout yang akan dikembangkan dan dilindungi melalui rompi pengamannya peraturan presiden nomor 1 tahun 2020 itu itu skematik sekali itu tidak ada saya lihat bagaimana disitu dikembangkan sebagai kekuatan apa pasca covid ini menjadi kekuatan ekonomi yang lebih demokratis dan sebagainya dan kedepannya bisa instrumental bisa mengantisipasi banyak bencana-bencana dan sebagainya ya itu hanya pola pikir rendah pendek dan tidak memikirkan siapa yang seharusnya dibantu gitu karena yang namanya politik state ini pemerintah ini juga punya kepentingan kepentingannya bagaimana membangun sistem patron klin atau saling melindungi antara elit politik dan elit kaya ini dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan kita masyarakat ini sebetulnya kita terlalu permisif juga kita menganggap itu ya baik-baik aja benar gitu saya ketika bilang oi di Amerika itu yang kita tuduh sebagai negara kapitalis di sana itu penyuplai kooperasi sampai 28% dari 300 kooperasi besar dunia itu dari sana terus kemudian separuh dari penduduk Amerika itu anggota kooperasi terus kemudian 13 juta rakyat Amerika pekerjanya itu mereka itu juga menjadi pemilik kartu esok atau punya saham di perusahaan tapi di Indonesia sama sekali tidak didorong sebagai wacana yang penting padahal itu jelas-jelas menjawab kebutuhan-kebutuhan real kesaharian kita bahkan serikat-serikat buruh dan sebagainya itu juga tidak pernah membawa isu-isu pragmatik seperti ini kenapa? ya karena itu tadi elit-elitnya ini elit-elit politik ini dalam banyak komunitas punya kepentingan patron dengan para plutokrat konglomerat-konglomerat hitam kaya yang eksploitatif dan merusak lingkungan merusak rakyat selama ini dengan mengurut keuntungan sebesar-besarnya tanpa visi lingkungan dan kemanusiaan yang mematai ya sedangkan padahal lucunya berarti tadi ya Amerika aja yang kita ubuh kapitalis seperti itu kita yang namanya aja Pancasila ekonomi kerakyatan apa lagi ya demokrasi ekonomi gitu terdengar indah tapi eksekusinya masih apa ya ketinggalan jauh sudah lah mas saya lebih setuju dengan cara-cara anda itu jadikan yang namanya slogan menjadi tindakan real apa yang anda lakukan itu dengan membuat cara hidup berkoperasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang paling nyata dan itu kalau nanti menjadi gunungan besar itu juga akan merubah situasi dan kondisi Indonesia yang carut marut sekarang ini yang sangat kapitalistik sekarang iya 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 kalau kita ngelakuin sesuatu terhadap sistem ekonomi yang ada sekarang menurut mas sulotok kira-kira arahnya akan kemana ini kita kalau dibiarkan saja kenapa kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu lah ya dengan situasi ekonomi yang sekarang ada ini arahnya akan kemana ini kalau ini ekonomi ini drop dan kemudian sampai batas tertentu negara itu mengalami apa kesulitan atau default atau apa apa mengalami kegagalan dalam mengelola fiskalnya maka yang akan berlaku kemungkinan besar adalah sistem state lead atau negara yang sedikit diktator lalu muncul kepemimpinan nasional yang disitu diharapkan dia akan menolong rakyat gitu dan ekonominya akan tetap patron klan state lead model kapitalism jadi kelompok kaya ini diselamatkan untuk bekerja sama kemudian si pemimpin otoriter atau pemimpin yang diktator ini akan muncul nah ini bahaya sekali kalau itu dalam situasi yang negara mengalami kegagalan total mengelola sektor ekonominya secara moneter maupun secara fiskal nah lalu kalau misalnya larinya adalah bahwa masyarakat sekarang mulai mencoba untuk membangun kesadaran dari awal melakukan intervensi dengan membangun wacana-wacana untuk mengembangkan basis infrastruktur sosial dan juga ekonomi demokratik model kooperasi maupun esop atau menuntut regulasi-regulasi itu segera diperbarui dan pemerintah bisa kita paksa nah itu mungkin tapi kan dalam situasi seperti ini semua tekanan-tekanan politik kan akan dicegah dan pencegahnya itu kan sangat terasa sekali sekarang ini banyak para pemprotes-pemprotes kebijakan pemerintah yang masih melanggungkan misalnya kerusakan yang ada di kendeng misalnya tetap rakyat kecil ini ditendang ditimpukin seperti itu kan nah dalam situasi seperti ini yang bisa kita kerjakan ya kita mengerjakan apa yang semampu kita lalu kita mencoba juga untuk ide komunisme ide anarkosindikalisme ide sosial demokrasi ide Pancasila semua dimulai dari wacana jadi hari ini kita harus produktif untuk mendesiminasi praktek-praktek yang baik dari sistem demokrasi ekonomi yang itu harusnya menjadi ketentuan di dalam ekonomi konstitusi kita dan juga bisa juga kita bermain-main dengan wacana-wacana besar bagaimana membangkitkan kembali konsep-konsep ekonomi lawan tanding dari sistem kapitalis semacam kooperasi semacam demokrasi ekonomi sebagai sistem ekonomi dan sebagainya baik-baik berarti sebenarnya gini mas pandemi ini kan membuat kesenjangan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang ada ini begitu tentara ya betapa ya state itu sangat berkelindran banget lah dengan yang memiliki kapital gitu para konglomerat yang sudah telanjur kaya yang makin kaya atas konsentratif kepada mereka-mereka semua gitu sebagai penutup untuk bahasanya apakah setitik cahaya ini ada gak di ujung jalan yang yang sulit ini gitu ya itu kan sudah ditulis oleh karma istilahnya negara itu penservis kelas dominan lah dominannya sekarang itu siapa kalau dominannya adalah minoritas kapitalis ya negara akan berada dalam posisi itu malah kemarin itu ada lelucon siapa yang melawan kapitalisme akan ditangkapin atau apa itu oh ya itu kemarin polisi sempet ya di Malang kalau gak salah siapa yang melawan kapitalisme lu sistem kapitalisme itu menentang konstitusi menentang sistem ekonomi negara kita yang demokratik ini kan ngawur itu batuk kepalanya ada dimana itu orang-orang seperti itu kebalik-balik ya iya 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 jadi memang cahayanya ya harus kita susun sendiri ya dengan pelanggan-pelanggan yang kita buat gitu di luar konteks kekuasaan bahkan ya sudah kita aja masing-masing rakyat membantu rakyat begitu ya situasi yang bisa kita buat oke kalau begitu makasih Mas Roto kita akan masuk ke pertanyaan disini sudah ada beberapa yang membuat pertanyaan ya sebentar saya coba ambil beberapa yang menurut saya konteksnya masuk langsung aja mas mungkin oh iya boleh ini ini mas basic solidaritas nah tadi kan kita sempat bahas pegawai yang di PHK ini kalau ngomongin UKM gimana mas sekarang strategi yang tepat untuk para UKM dapat berkumpul bisnis dalam kooperasi mungkin dalam situasi sekarang ini yang mereka juga kesulitan mendapatkan order bahkan gimana mas ya struktur ekonomi kita ini pelaku usahanya itu kan 99,7% 99,03% itu kan micro enterprise atau usaha mikro yang omsetnya tidak lebih dari 300 juta terus kemudian asetnya tidak lebih dari 50 juta artinya itu adalah bisnis yang sangat kecil yang isinya hanya untuk survive atau untuk bertahan hidup selama ini nah dalam situasi struktur pelaku ekonomi yang seperti itu itu sebenarnya juga gambaran dari negara yang miskin-miskin itu seperti Lesotho, Ghana itu kan struktur pelaku bisnisnya kebanyakan didominasi oleh para usaha mikro ini karena mereka ini hijabnya bersaing diantara mereka dan sebagainya sekarang ini krisis yang terjadi sekarang ini yang dihantamkan langsung sektorial berbeda dengan sektor moneter tahun 2008 maupun tahun 97, 98 itu sektor moneter yang digoncang jadi orang masih bisa menanam makanannya sendiri terus kemudian kalau dijual tidak laku kemudian mereka makan sendiri dan sebagainya hari ini yang terjadi adalah yang diantam langsung sektorial dan hulu kehilir sampai jalur distribusinya juga sekarang terhambat karena orang dianggap akan membawa mutasi atau membawa virus ini sebagai pebahaya nah dalam situasi seperti ini ini kan bener-bener berat dan masyarakat kecil-kecil yang terhantam tadi nah bagaimana teman-teman ini dengan sisa-sisa yang ada saya berharap bahwa pemerintah itu memperlakukan yang semuanya kemarin juga saya sampaikan yang tadi sudah di privis oleh Mas Sena harusnya masa emergensi itu mana masa emergensi itu harus ada tindakan-tindakan emergensinya kemudian kalau masa recovery recovery itu tahapannya setelah emergensi selesai jangan diacak aduk seperti sekarang ini yang kemarin saya juga sudah kritik itu bagaimana orang yang sudah di PHK terus kemudian dikasih pelatihan oh iya yang prakerja ya oh nggak ada kerjaan kalau dikasih pelatihan orang-orang yang dipecati itu mereka sudah punya skill terus kemudian kalau suruh mencari alternatif skill secara mendadak ini ya juga nggak mungkin lah itu saya sudah buktikan hanya satu persen saja orang dapat pendidikan yang intensif kemudian dia memunculkan inisiatif untuk memulai bisnis dan bg-nya kok ini kan hanya talent-talent yang dikembangkan bukan inisiatif motivasi bisnis mau bisnis apa sekarang ini jadi pemerintah ini yang saya ini ada bisnis tapi bisnis saya nggak jalan sekarang ini karena ulu hilir diantam langsung kayak gini ya karena realnya kena semua ya baik-baik dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau menyampaikan langsung mungkin bisa di unmute aja mungkin salah satu silahkan jadi supaya bisa langsung menyampaikan kalau mau menanyakan boleh atau mau memberikan tanggapan atau pendapat juga silahkan silahkan di unmute aja di klik mic-nya kalau mau menyampaikan sesuatu kalau misalnya belum ada nanti saya akan lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di daftar inis ada beberapa sebenarnya tapi saya mumpung kawan-kawan ada di sini silahkan halo halo dengan Mas siapa Munggo ya halo dengan Mas Saipul Mas Saipul mana Mas ada mau Saipul mana Bang Eful nah ini ada sebuah permasalahan kita yang real aja gitu ya gimana Bang yang mana permasalahannya gini bagaimana kita memberikan sebuah solusi dan tindakan nyata terhadap negara gitu kan dalam hal ini hubungannya antara kondisi pandemi yang negara ekonomi yang carut-marut hmm aduh internet macet halo halo Bang wah Bang Eful ntar buffering gitu Mas buffering hilang oke Bang Eful mungkin bisa diketik dulu Bang sementara internetnya agak bermasalah oke coba yang lain dulu sementara ini Munggo sambil menunggu Bang Eful saya chat dulu juga ya halo selamat sore silahkan ya saya Jumi Yati dari Lumacang Kang Kang Suroto silahkan Mbak Jumi Yati silahkan disampaikan aja pertanyaan atau pertanyaan oke tadi saya juga menyampaikan di pertanyaan saat registrasi jadi saat pandemi ini kan ada kebijakan dari Presiden bahwa semua semua perbankan itu tidak tidak boleh melakukan penarikan atau tagihan terhadap angsunan pinjaman nah saya sendiri kan ada di KSP KSP CU Gemas Wadaya Lumajang jadi kemarin juga Bapak Bupati menyampaikan larangan seperti itu tapi dengan adanya kooperasi ini kita menganggap bahwa kooperasi ini merupakan ketahanan ekonomi karena dalam situasi pandemik ini juga orang-orang yang biasanya menabung itu tetap bisa menabung dan yang kelihatan dampaknya sama dampak saat ini adalah dalam sektor real karena harga-harga juga turun dari tadi yang disampaikan oleh Mas Suroto bahwa ini berpengaruh dari hulu ke hilir lah sebaiknya langkah-langkah dari pemerintah itu seperti apa karena cabai-cabai merah sekarang juga anjlok sekali 6.000 terus pisang-pisang juga murah sekarang sehingga berdampak ke petani terutama oh iya iya betul itu gimana terkait terutama bahan pangan lah yang utama ya iya siap ini menarik ya yang Pak jadi kita ini memang selama ini tidak pernah serius menggarap sektor real juga karena apa Indonesia ini kan bergantung pertumbuhan ekonominya itu dari konsumsi 70% dan 60-70% itu dipenuhi selama ini dari importasi lebih banyak 30 tahun terakhir kita itu mendapatkan situasi gimana defisit neraja perdagangan atau apa yang kita impor lebih banyak daripada yang kita ekspor gitu sampai 8,57 miliar US dollar tahun 2018 itu defisit neraja perdagangan yang terburuk setelah 30 tahun nah artinya sebetulnya selama ini yang jadi masalah adalah bahwa eh ketika operasi itu survive atau dia bertahan harusnya kebijakan ini dibicarakan dengan anggota bagaimana anggota itu ikut mengambil tanggung jawab membangun solidaritas seperti yang saya misalnya contoh adalah anggota diajak bicara ini kan bukan milik orang lain bukan seperti bank yang itu adalah milik siapa? milik investornya investor segelitir orang itu yang namanya operasi itu kan kalau misalnya itu kan menageh pemilik perusahaan pemilik perusahaan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan perusahaan ini kok dilarang-larang ini yang tidak dimengerti oleh pemerintah pemerintah anda harus anda jelaskan yang namanya operasi itu berbeda sama perusahaan bank biasa di situ atau operasi bank jadi kalau misalnya ada anggota yang mau merelakan hartanya dijual sekalipun untuk menyelamatkan perusahaannya itu kan boleh-boleh saja seperti halnya yang dilakukan oleh para kapitalis sekarang mungkin harta-harta perusahaannya pribadi untuk memback up perusahaannya supaya tetap jalan kan nah kalau misalnya kooperasi ini masih bisa didiskusi dengan anggota-anggotanya untuk melihat persoalan lulu cara mendalam kemudian menyelamatkan barang-barang bagaimana caranya misalnya apa mendiskon misalnya bunga yang ditarik terus kemudian tidak memberikan apa misalnya mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga simpanan dan sebagainya kalau itu bisa dilakukan ya itu luar biasa itu yang paling penting adalah bagaimana perusahaan kooperasi itu selamatkan gitu ya jadi saran saya Mbak Jumiyati Anda komunikasi dengan anggota tidak usah dengarkan pemerintah kalau pemerintah melarang tunjukkan pasalnya dimana kalau itu larangannya memang ada kurungannya minta seluruh anggota itu untuk dikurung oke supaya bisa makan ya kalau nggak bisa bener terkait tadi kebijakan dari kooperasi sendiri kita juga sudah memberi kebijakan dengan suku bunga diturunkan itu juga sudah kebetulan juga dari kemarin hari Rabu Ketua DPRD Komisi C Lumacang juga datang ke kooperasi kita karena kan tidak semua lembaga keuangan itu mengalami kesulitan karena pandemi ini nah soal bahan-bahan sektorial di pertanian kita di anggota juga sudah melakukan misalkan petani ini panen padi buncis atau cabai kita juga share ke anggota yang lain siapa yang membutuhkan nah ini untuk menjual dengan apa namanya kuantitas yang sangat banyak itu bagaimana karena kita kan terbatas anggota hanya beli hanya beberapa kilo nah itu untuk menyiasati supaya hasil panen ini juga bisa dijual ke pasar yang lain gitu ya ya saya paham Mbak kalau tadi kelembagaan simpan pinjamnya saya kira anda sudah mengerti dan sudah pas sekali polisnya yang kedua adalah kalau misalnya sektorial tadi surplus daripada hasil-hasil atau pangan dan sebagainya anda sekarang harus rajin-rajin berjaring melalui media sosial dan sebagainya untuk menawarkan kontak-kontak rekanan-rekanan jejaring organisasi yang lain yang memungkinkan untuk membeli terus kemudian yang kedua adalah bagaimana memproduksi mungkin home industry dari produk-produk pertanian itu bukan hanya dijual mentah misalnya koperasi dikasihkan modal tertentu untuk disetujui sama mereka selamatkan beberapa produk-produk yang mungkin cepat disuk kemudian dikalengkan dan sebagainya keterampilan-keterampilan yang mungkin selama ini anda tidak miliki mungkin juga dimiliki oleh anggota bagaimana mengemas produk-produk itu bisa menjadi memiliki nilai pengawetan yang lebih lama lagi dan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik lagi itu harusnya dimunculkan juga dalam situasi seperti ini mbak itu saran saya nah kemudian kalau misalnya tetap surplus dan kemudian harganya jatuh seperti ini saya sudah paham yang namanya pemerintah selama ini kan bermainnya itu di sektor apa paket input kebijakan paket input itu mereka itu hanya ngomongin tentang akses kredit walaupun kebanyakan juga tidak sampai di bawah ya artinya masih banyak yang pinjam sama rentenir petani-petani kita dan bumi industri kita terus kemudian mereka ini apa tidak pernah mendapat jaminan harga atau pola-pola misalnya resik gudang juga tidak pernah dikembangkan oleh pemerintah ya kita harus sekarang mulai mengembangkan misalnya konsep lumbung lumbung pangan itu bukan hanya berarti beras mungkin ada ubi apa segala macam terus kemudian kooperasi membantu untuk semacam bikin resik gudang sederhana untuk teman-teman yang sedang panen misalnya kalau barangnya itu bisa memiliki keawetan tertentu bisa di treatment sedemikian rupa itu bisa membantu juga jadi saya kira mbak sekarang itu juga penting Anda mengakses ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara mengawetkan makanan cara memproduksi home industry supaya mempunyai nilai tambah lebih banyak tidak hanya dijual dan sebagai bentuk raw material atau bahan mentah seperti itu dan sebagainya yang nilai tambahnya sangat sedikit jadi saya kira kita kalau untuk membuat perubahan yang besar itu juga butuh waktu butuh cara berpikir mbak Jumyati yang hebat ini yang sudah mengembangkan kooperasi ini lebih banyak tapi yang untuk jangka pendek yang bisa saya sarankan kalau saya negaranya saya beli mbak saya kan bukan presiden masalahnya itu aja bisa langsung dibeli ya diserap dulu gitu ya mas ya saya beli kalau nggak laku nanti saya kasih makan apa yang bisa makan makhluk yang bisa makan lah entah setan atau apa oke makasih mbak Jumyati ini mohon maaf ke kawan-kawan semuanya juga waktunya kan sudah hampir selesai jadi untuk saat ini mungkin bisa kita cukupkan dulu pertanyaan sebenarnya masih banyak ya cuma tadi saya sudah pilih-pilih dan sudah saya masukin ke pertanyaan waktu kita diskusi mas mungkin kalau yang lain-lain belum bisa terpuaskan bisa nanti by DM atau suatu saat yang lain kita bikin acara semacam ini lagi sebelum ditutup mungkin mas Roto ada closing statement mas silahkan untuk dibawa oleh-oleh lah kawan-kawan yang sedang mendengarkan saat ini teman-teman ini masa COVID ini jangan kita lihat ini akan segera selesai ini dalam waktu dekat akan selesai harapan saya dengan semangat-semangat baru yang semangat-semangat yang masih anda miliki hari ini itu lipat gandakan menjadi semangat yang lebih besar untuk menciptakan kreativitas menciptakan solusi-solusi pragmatik solusi-solusi yang langsung menjawab kebutuhan sehari-hari dengan cara-cara yang sangat segerana itu saran saya dan kita berpikir bahwa kita juga perlu melakukan perubahan besar dan kita harus bangun instrumen-instrumen yang lebih konkret misalnya untuk membangun memperkuat kooperasi dengan basis model yang tadi sudah juga nyata-nyata banyak memberi manfaat ketimbang corporate kapitalis yang minus solidaritas minus solidaritas siap sekali lagi terima kasih banyak Mas Roto untuk waktunya terima kasih buat kawan-kawan yang ada di sini ada tadi 50-an atau 40-an orang 40-an orang kalau misalnya tadi ya Alhamdulillah sudah hampir berbuka selamat berbuka untuk yang berkuasa mungkin di waktu-waktu yang lain kita bisa membuat acara seperti ini lagi dengan tema yang berbeda supaya kita terus bisa ya semangat menjaga untuk membangun ekonomi seperti yang tadi Mas Roto sampaikan ya yang real lah maksudnya benar-benar buat kita bersama bukan hanya untuk mereka-mereka saja yang punya kekuasaan dan punya kekuatan di akhiri sampai jumpa lagi terima kasih sampai jumpa see you thank you Mas ya makasih banyak ya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa disampaikan tapi suatu saat mungkin kita bisa bertemu lagi masih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih